selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kitab kecil yang saya ingin terjemahkan terjemahkan ini adalah kitab yang kecil yang saya ingin menerjemahkannya kepada ke bahasa Perancis apakah kamu bisa menerjemahkannya jadi guru berkata ini adalah kitab kecil kita syedit yaknya tasgir dari kitabun ya kitabun empat huruf jadi kata yang empat huruf tasgirnya ku'ai'ilun ya karena tiga ya ku'ai'ilun untuk tiga huruf ku'ai'ilun untuk empat huruf lima huruf ku'ai'ilun ini ku'ai'ilun kitabun ku'ai'ilun bisa beda su'ail dari sahan sahan su'ail perempuan su'ailah bisa amr umair atau umar umair bisa kalau ini kitabun empat huruf jadi ku'ai'ilun ini adalah kitab kecil yang saya ingin terjemahkan kepada bahasa Perancis perhatikan tarujamatahu ini mas masdar ya mas masdar tarujama yutarujimu tarujamatan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan ini masuk rubah ruba'i nanti akan disebutkan ruba'i mujarat dan ruba'i mazid apakah kamu mampu bisa menerjemahkannya tutarujimahu fi'il apa ini fi'ilmullah mudari tarujama yutarujimu tutarujimu anta lanjut sayang hu'il kau la'ammar ku'la'ammar ku'la'ammar astati'u astati'u bi'awnillahi bi'awnillahi astati'u bi'awnillahi saya bisa dengan pertolongan Allah saya mampu saya bisa dengan pertolongan Allah saya telah menerjemahkan sebelumnya beberapa kitab Islam dia bilang saya mampu ini mengingatkan kita dengan firman Allah hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mempertolongannya setiap ibadah yang kita ingin lakukan kecil maupun besar sedikit maupun banyak maka hati kita harus bersendar penuh kepada Allah kita harus yakin bahwasannya Allah SWT akan menolong kita membantu kita dalam ibadah tersebut dan tidak ada satu pun ibadah yang bisa kita wujudkan kecuali dengan pertolongan Allah SWT la hawla wa la quwata la hawla wa la quwata illa billah baik kata Ammar faqada tarjamtu qabla hadha iddata kutubin islamiyatin sungguh aku telah menerjemahkan sebelum ini sebelum saya menerjemahkan kitab ini beberapa buku Islam jadi dia sudah punya pengalaman sebelumnya menerjemahkan buku-buku buku-buku Islam dan ini tentunya pelajaran baik kita hendaknya kita memaksimalkan semua potensi da'wah sarana da'wah yang memungkinkan baik kita selama itu tidak ada pelanggaran syariat ya tidak ada pelanggaran syariat bukan perkara yang mungkar tapi perkara muhdas maka kita maksimalkan disini terjemahkan kepada bahasa Perancis supaya orang-orang Perancis yang Muslim orang Perancis bisa mengambil ilmu dari buku-buku tersebut ini pentingnya kita perhatian dengan bahasa da'wah kita masing-masing orang Bugis ya bahasa Bugis orang Makassar bahasa Makassar orang Banggai bahasa Banggai orang Papua bahasa Papua coba kalian biasakan melatih semenjadi pondok apa membahasakan materi-materi tauhid yang akilah dengan bahasa bahasa daerah bahasa daerah karena tentunya orang daerah kita akan paham dengan bahasanya sendiri walaupun bisa paham bahasa Yesa tapi sedikit ya sedikit kalau kita kasih bahasa Jawa apalagi bahasa Jawa halus ya bahasa Makassar halus bahasa Bugis halus kita pahamkan ya bahasa bahasa kolaka ya atau laki bahasa apa Muna itu Masya Allah ayo lanjut berkata guru uridu an uwazzi'al kutayyibal uwazzi'al kutayyibal ada alif 6 uridu an uwazzi'al kutayyibal kutayyibal mutarjam ala ikhwanin hadithil ahdil biislam saya ingin memberikan kitab kecil ini kitab kecil yang telah diterjemahkan kepada saudara-saudara yang baru masyarakat guru bilang uridu an uwazzi'al kutayyibal mutarjamah saya ingin uwazzi'ah wazza'a yuwazzi'uh membagikan ya memberikan maksudnya membagikan kitab kecil yang sudah diterjemahkan ini al mutarjam isim apa isim maf maf'ul tarujamayu tarujimu mutarujimun mutarujamun saya ingin membagikan kitab kecil ini kepada saudara-saudara kita yang baru saja masuk masuk islam hadithil ahdi bilislam atau hadithi ahdin bilislam saudara-saudara kita yang baru masuk islam muallaf para muallaf terus kola ammarun berkata ammar idan utarjimahu fi akrabi wakti memungkinin insya'allahu kalau begitu saya akan saya akan menerjemahkannya dalam waktu yang paling dekat yang memungkinkan insya'allahu saya kata ammar idan utarujimahu apa ini idan pernah menasob berapa syarat dia bisa menasob tiga yang pertama dia terletak di awal jumlah jawaban sekarang idan di awal atau di tengah di awal terpenuhi syarat yang pertama yang kedua tidak ada pemisah antara idan dengan fiil fiilnya ada pemisah sekarang tidak ada terpenuhi syarat kedua yang ketiga fiil mudhar setelahnya bermakna mustakbal utarujimahu sekarang saya tanya dia sudah terjemahkan atau belum belum berarti nanti mustakbal jadi terpenuhi jadi kita baca idan utarujimahu fi aqarabi waktin memkinin insya'allahu kalau begitu saya akan menerjemahkannya pada waktu yang paling maksudnya kalau bahasa kita secepat mungkin bahasa kita saya akan menerjemahkannya secepat mungkin insya'allahu ini semangat dalam dakwah dia tahu gurunya ini minta tolong untuk menerjemahkan buku dalam bahasa Perancis untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang baru masuk islam mu'allah jamin ammar insya'allahu ya tunggu lagi saya akan menerjemahkan secepat mungkin sesegera mungkin lanjut berkata guru ya ammar wahai ammar innaka tujidul lugotal faransiyata watakal watakal lamuha kama yatakal yatakal lamu ahlu faransah yatakal yatakal mu yatakal lamu yatakal lamu ahlu faransah sesungguhnya 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 saya lahir tujidul tujidul ini yang di atas sesungguhnya saya mahir anda engkau tujidul engkau mahir sekali berbahasa Perancis sesungguhnya engkau mahir berbahasa Perancis dengannya dan engkau berbicara dan engkau berbicara dan kamu berbicara dengannya sebagaimana orang-orang orang-orang Perancis berbicara terus apa apa kamu pernah tinggal di Perancis gurunya bilang ya amar wahai amar inna katujidul lukat al-Faransiyata seungguhnya engkau sangat mahir dalam berbahasa Perancis dan engkau mengucapkan bahasa Perancis tersebut berbicara dengan bahasa Perancis tersebut itu seperti orang Perancis berbicara orang Perancis dengan engkau sama ada gurunya tanya apakah engkau pernah tinggal di Perancis nah biasanya orang yang mahir dengan sebuah bahasa padahal itu bukan bahasanya berarti biasanya dia pernah tinggal lama di tempat tersebut ya kita orang buton orang muna lama di Makassar eh pintar bahasa Makassar tapi kita bukan orang Makassar kenapa lama tinggal di Makassar orang Jawa paham ini tinggal di Makassar langsung jago sama Kasar kenapa lama tinggal di Kasar apa dia bilang Ammar berkata Ammar na'am iya innani walittu walidat walittu innani walittu walasyaktu watara'ra'tu fi barisa li'anna abikana yak malu karena yak malu hunaka sesungguhnya saya lahir muncul jadi nasyakta nasyaktu tumbuh tumbuh maksudnya besar kalau watara'ra'ra'tu dan berkembang di sana di Paris karena ayahku dulu bekerja di sana terus terus innahu bakia fi faronsa humsa asyratah sanatan asyratah sanatan sungguhnya ia tinggal di Perancis 15 tahun Ammar berkata na'am ketika gurunya tanya apa ishda fi faronsa apakah kamu pernah tinggal di Perancis Perancis asyaya'ishu asyaya'ishu ishda Ammar bilang iya innani wulittu wa nasyaktu watara'ra'tu fi barisa iya sesungguhnya saya lahir wa nasyaktu dan tumbuh watara'ra'tu dan berkembang di Paris ini bahasa apa ini saya besar ya saya lahir dan besar di kota Paris ibu kota Perancis kok bisa lianna abi karena ya'amaluhunaka karena bapakku ayahku karena dahulu ya'amaluhunaka bekerja di sana dulu ya innahu baqya fi faronsa famsa asyaratah sanatan sungguhnya ayahku tinggal di Perancis selama 15 tahun 15 tahun tinggal di Perancis sampai Ammar sendiri lahir di di Perancis besar di Perancis jadi dia bisa bahasa Perancis berkata guru inilah sebabnya sebelumnya saya ingatkan ini dan yang di atas ini adalah apa domir fasal domir fasal apa fungsi domir fasal domir fasal berfungsi untuk membedakan antara khobar dengan tabi' kita pernah belajar di jilis satu kata yang beralif lam yang terletak setel isim syaraf badal tabi' kalau ada huwa ini hilang sangkaan tersebut hadha huwa al-kutayyib al-kutayyib jelas sebagai khobar kenapa ada huwa domir fasal yang membedakan antara khobar dengan tabi' coba kita hilangkan huwa hadha al-kutayyib bisa jadi orang menyangka ini adalah badal dan bisa jadi bisa seperti itu kalau tidak ada domir fasal al-kutayyib bisa kita i'rob dua bisa sebagai khobar bisa sebagai badal bisa nanti al-ladinya sebagai khobar itu ada kemungkinan i'rob seperti itu tapi kalau ada domir fasal kemungkinan hanya satu apa itu setelahnya khobar bisa dipahami saya ulangi hadha huwa ini domir fasal fungsinya untuk membedakan memisah antara khobar dengan tabi' dengan tabi' yang lainnya khususnya di sini itu badal ketika huwa ini tidak ada domir fasal ini tidak ada maka memungkinkan dua i'rob al-kutayyibu kita i'rob sebagai badal dari hadha sehingga al-ladhi sebagai khobar atau al-kutayyibu langsung kita i'rob sebagai khobar tanpa ada domir fasal ya sama juga sini hadha huwa sababu hadha huwa sababu huwa ini memisah memastikan bahwasannya as-sababu sebagai khobar jadi kalau kita hilangkan huwa bisa hadha as-sababu kita takdirkan hadha sebagai mubtada as-sababu khobar bisa jadi ad-dinu al-nasihah padahal sama-sama ma'rifah itu bisa jadi bisa bisa saja kalau kita takdirkan dia sebagai badal maka ada ada yang kita harus takdirkan sebagai khobar karena tentunya tidak sempurna kalau kita hadha sababu as-sababu badal mana khobarnya lanjut ikra'il ayat ikra'il ayat baca'il ayat ayat wahai ahmad wala ahmad wala ahmad berkata ahmad ba'da ma yasta'idu setelah berta'awud ma'apa sini ha ha ma'am 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 baca'i ba'dal isti'adati ba'dal al-isti'adati ta'wil ke ma'sdar apa ma'sdar ya isti'adah yasta'idu isti'adatar baca'i ba'dal isti'adati ma'am 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 ingat ya ingat pelajaran dia sebelumnya baca wa'ith kawla ibrahim takkalah ibrahim berkata ini ini dia apa fi mahali nasmin wafolubih takdini wadhkuru wadhkuru ingatlah idh kawla ibrahim ingatlah ketika ibrahim berkata terus perlihatkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati ta'wil ini dari aroh aroh yuri bukan ro'ah ya tapi aroh ro'ah melihat aroh memperlihatkan ya ta'wil namarnya ari aroh yuri ari ari ni ta'wil terus kawla awalam tu'min Allah subhanahu wa ta'ala berfirman awalam apakah bukankah kamu telah beriman kawla ibrahim berkata bala tentu walakin li liatuma inna kolbi akan tetapi agar hatiku tenang saya perhatikan awalam di sini hamzah istifham ketika bertemu dengan huruf atof maka hamzah istifham itu selalu di depan kan asalnya huruf atof dulu tak huruf atof dulu baru isim istifham berarti dalam ayat fahal antum fahal antum halnya setelah fa ya setelah fa khusus untuk hamzah istifham ketika dia bertemu huruf atof maka dia tetap di awal baru setelahnya huruf atof awalam ya afalam bisa dipahami asumma ya bukan summa asumma say fahidnya sini walakin liatama'inna kolbi yatama'inna asalnya apa itama'anna if'alallah if'alallah ini sulasi mazid sulasi afan afan bukan sulasi ruba'i afan ruba'i mazid ya ruba'i mazid mazid berapa huruf dua dua if'alallah dan if'alallah itu dua ruba'i mazid dua huruf itama'anna yatama'innu yatami'nanun if'alallah yaf'alillu if'il if'il if'ilalun ya if'ilalun if'ilalun baik jadi liatama'anna terus lahu lahu nazzala ahzan al-hadisi kitaban mutashabihan mutashabihan maksudnya dia kitaban mutashabihan musaniya taksha'iru minhu juludul juludul ladhina yakshawna rabbahum artikan dulu Allah telah menurunkan Allah telah menurunkan ucapan yang paling indah berupa kitab yang serupa yang telah berulang-ulang yang menggetarkan yang menggetarkan ini sebenarnya bukan menggetarkan yang bergetar kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya minhu karena sebab kitab tersebut ya paham ini jaita'kosha'iru kalau kita lihat dia lazim dia lazim dari iqosha'arra yakshairu if'alallah yaf'alilu iqosha'arra yakshairu bergetar karena sebabnya kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabbannya summa 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 tali summa tali kemudian 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 menjadi kulit-kulit mereka menjadi lunak dan hati-hati mereka bersikir ila zikirillah terus bersikir kepada Allah itulah petunjuk Allah Allah memberi petunjuk barang siapa yang dia hendaki yahdi bihi bahaya sya'at Allah berikan petunjuk dengan hal tersebut berikan hidayah dengan petunjuk tersebut kepada siapa yang dia kehendaki terus dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun penolong yang dapat memberikan petunjuk tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya terus ish ma'azdat itu asal muak tidak senang ish ma'azdat dari if'alallah if'alallah ish ma'azda yashma'izzu ish mi'zazur bisa? safe dan apabila nama-nama sesembahan salin Allah yang disebutkan tiba-tiba hati mereka menjadi bergembira safe disini jawaban dari idha asalnya rumusnya disini ketika jawaban syarat merupakan jumlah ismi'ah maka dia bergandingkan dengan fa tapi pada kondisi ini bisa dia diganti dengan idha al-fuja fuja'iyah dia akan ada materinya nanti jadi asalnya fahum yasta beshir tapi bisa diganti dengan idha al-fuja'iyah dia akan disebutkan oleh penulis terus laki-laki dewasa masuk dan memberi salam seorang kasih nakir kita tidak tahu ada seorang lelaki masuk dan memberi salam ini isyarat bahwasannya asalnya lelaki tidak tidak dikenal nakir ada seorang lelaki masuk dan memberi salam berkata guru setelah menjawab salam ma'apa ini ayo ma'masyariya ba'da roddihitahiyyata ba'da roddil mudarrisitahiyyata karena ya rudus ini failnya damiru satir fihi jawazan taktiruhu wa hua kemalika al-mudarris bisa dipahami ba'da roddil mudarrisitahiyyata setelah guru membalas sah salam menjawab salam ya ikhwanu hadahuwa al-muraqibul jadidu wahai saudara-saudara ini adalah pengawas yang baru ternyata orang baru memang olehkan itu dibilang biasanya dibilang apa sudah kenal sebelumnya ini ada seorang lelaki yang mereka tidak kenal memang seorang lelaki beri salam ternyata guru baru memperkenalkan lelaki tersebut kepada para murid oh ini adalah pengawas yang baru hua apa sini hua oh jamaah ha damir pasal terus mankana ladaihi su'alun fal yas'alhu barang siapa yang memiliki sebuah pertanyaan maka hendaklah dia bertanya coba lihat carti ya jawaban syaratnya berupa tolap maka dia bergandingkan dengan fa analamul amr fal yas'alhu barang siapa yang punya pertanyaan maka silahkan dia bertanya sedangnya dia bertanya kepada pengawas tersebut diantara kami diantara kami ada yang ingin berpartisipasi pada perkemahan kampus apa yus'ad jilul apa yus'ad jilus mahu ladaikal ana apakah mendaftarkan nama kepadamu sekarang muaskar dari askaro yuaskiru muaskirun muaskarun apa ini perkemahan orang pramuka ya yang pramuka seperti itu terus berkata pengawas iya ini dan saya ingin menunjukkan kepada kalian atas suatu perkara yang di dalamnya ada bayaran insyaallah apa ini gaji ada gajinya ada upahnya terus minatullabil ma'ahdi manhum bihajatin ila musa'adatin saya saya sendiri saya pahami ajrun pahala ya pahala bukan upah coba baca setelahnya supaya anton paham minatullabil ma'ahdi siapa saja pelajar ma'ahdi min siapa saja min apa itu min diantara para pelajar ma'ahdi mereka ini min apa sebagian 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 dari ba'ad apa artinya ba'ad sebagian min artinya min yang artinya sebagian karena ada min sababiyah ya seperti tadi ya apa takasya'iru minhum juludul ladhina yakshanarun minhum min sababiyah sini min at-tab'idiyah artinya sebagian min tulabil ma'ahdi sebagian pelajar ma'ahdi yang santri min hum bihajatin ila musa'adatin ada yang butuh bantu bantuan ya butuh bantuan ya tidak ada uannya tidak ada pembeli sabunnya ya tidak ada pembeli bukunya dan seterusnya hmm at-tab'iduhum mimma atakumullah atakumullah panjang panjang kalau pendek hamzahnya apa artinya atah pendek apa artinya datang atah yakti kalau panjang memberi atah yukti alladhi yukti ma'lahu yatazakka itu atah yukti ruba'i dia ya sulasi mazid satu huruf sehingga khair madhariknya di dom doma huruf madharik ada fasaiduhum dikasihkan ke orang sebagian sedikit yang wajib saja cuma sedikit 2,5% zakat pertanian 10% kalau pengairannya dari dari langit kalau dari pompa ada ongkos 5% seperti itu sebagian sedikit saja min min at-tab'idhiyah maka bantulah mereka dengan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian berupa karunia rezeki terus barang siapa yang ingin membantu mereka maka menghubungi pengurus kotak infak atau mudir ma'ah atau mudir ma'ah bisa pahami jadi sini ajarun bukan upah ya itu kalau buka kamus terjemahan itu kamus ya ajarun bisa upah bisa gaji ya tapi di sini paha pahala amrun nakira setelahnya jum jumlah saya ingin menunjukkan kepada kalian pada suatu perkara yang ada pahala di situ insyaAllah pahala untuk kalian ya saya mahamin ini bukan gaji ya mahamin ini gaji apa boleh gaji saya baca kita tidak panjang ya karena satu byte mau masuk sebentar jam berapa belajar sebentar jam 8 ya jam 8 kita baca sedikit lagi jawab jawablah dari pertanyaan pertanyaan berikut limazah yuridul mudarrisu terjamatul kutayyib ter terjamatul kutayyibi ya mengapa guru ingin menerjemahkan kutayyib buku kecil itu buku kecil itu an wazji'al kutayyib ayo rumah rumah failnya yuridu yuridu an wazji'ah an yu kalau kalau hamzah film mudarris awalnya hamzah berarti nak saya anak anak itu enaknya film mudarris awalnya hamzah pasti anak ya nunt nahnum ya nanti tak dengan ya nanti berpikir lianna yuridu an yu wazji'al kutayyib al mutarjami ala ikhwanil hadihi al ahdil bil islami karena dia ingin membagikan kitab kecil yang telah diterjemahkan kepada saudara-saudara yang baru masuk islam jadi antum bisa pakai masdar liannahu yuridu tauzi'ahu wazza'ai wazji'u tauzi' tauzi'an liannahu yuridu tauzi'ahu ilah ikhwanil hadisi ahdin bil islami bil islam bisa dipahami bisa antuman tapi kalau antuman pakai fiil madhari eh perhatikan harus sama fail liannahu yuridu an yu wazzi'ah iya karena beliau ingin yu yu wazzi'ah al-kutayib al-mutarjama ilah 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 muslimin atau ilah ikhwanin hadihi adin islam terus ayna wulidah ammar wa'ayna tar tar ro'ah wa'ayna tar ro'ah filbari artikan artikan dimana ammar dilahirkan dan dimana ammar bertumbuh berkembang ya ini asalnya wulidah dilahirkan tapi kalau kita terjemahkan lah lahir lahir terjemahkan dimana ammar lahir tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir dimana ammar lahir wulidah wulidah wata za wata ro'ah filbari dia dilahirkan dan berkembang di paris ya maksudnya besar tar ro'ah itu lompoh besar tumbuh apa bahasa aduhnya sih cocok ya dia besar oh saya asli ini tapi besar disini paham ini ini maksudnya nasyak nasyak ta atau nasyak tu wata ro'ro' tu seperti yang disebutkan tadi saya tumbuh besar berkembang di Perancis terus berapa tahun ayahnya tinggal di Perancis Baqiyah Fifaronsa khumsata asyarat sanata sungguhnya dia tinggal di Perancis 15 tahun Baqiyah punaka famsa asyarat sanata 15 tahun sekarang jawab lihat pada tiga materinya al-fi'lu imma sulasiun wa imma ruba'iyun fi'il sulasi dan ruba'iyun imma apa artinya imma apa artinya imma imma sulasiun wa imma ruba'iyun fi'il apakah dia sulasi atau ruba'iyun fi'il kita dia sulasi atau ruba'iyun maksudnya fi'il hanya dua fi'il itu hanya dua ada sulasi ada ruba'iyun apa itu sulasi ini diulangi ya ini sudah pernah lewat beliau ulangi lagi karena beliau ingin menekankan pemasan baru diulangi lagi sedikit karena ingin menekankan pemasan baru apa itu sulasi fassulasiyu ma fihi salah satu ahrufin asliyatin maka sulasi adalah fi'il sulasi maka fi'il sulasi adalah apa yang padanya terdapat tiga huruf asli fi'il ya ini imma memang artinya apa tapi kita bicara fi'il ya kita artikan fi'il itu fi'il yang padanya terdapat tiga huruf asli intinya periksa bangunannya ada tiga huruf asli berarti sulasi mau mujarat mau ma' ma'zid ya kan kan begitu ma'zid coba periksa ya istagu faro kita periksa go'in fa'ro oh tiga huruf asli berarti dia sulasi cuma karena ada selain huruf asli maka kita katakan ma' ma'zid ya itu definisi yang mencakup sulasi mujarat dan sulasi ma' ma'zid contoh dan kamu telah mempelajari pembahasan ini sekarang ada pun rubai maka dia adalah apa yang padanya terdapat empat huruf asli ya amma jawabannya pakai pakai fa' amma rubai fa'ma iya bisa ya amma ba'du fa'inna baik amma rubai yufamakana fihi aruba'atu ahrufin asli hati dan ada pun rubai itu fi'il yang padanya terdapat empat huruf asli empat huruf asli itu saja oh tiga ya sulasi empat rubai terus siapa dia ini dan fi'il rubai dan apakah fi'il rubai itu dan fi'il rubai dan fi'il rubai apakah dia asli mujarrat atau mazid apa itu mujarrat semua huruf huruf bangunannya adalah huruf asli mazid ada tambah tambahan dari huruf asli baik dan masing-masing sulati dan rubai bisa mujarrat bisa mazid masih ingat ricahnya karena saya tanya sulasi mujarrat berapa bab enam bab sulasi mazid ada berapa di tiga mazid satu huruf dua huruf dan tiga huruf mazid satu huruf berapa bab tiga bab mazid dua huruf lima bab mazid tiga huruf empat bab berapa bisa buat enam tambah dua belas berarti telah delapan belas ya tiga tambah lima tambah empat ya berarti dua dua belas tambah enam lapan belas bab sekarang rubai baca maka yang mujarrat memiliki satu bab rubai mujarrat hanya punya satu bab apa itu waznuhu fa'lala wazannya adalah fa'lala nah ini dia satu bab saja rubai mujarrat itu fa'lala contoh nahu tarjama apa artinya tarjama apa artinya menerjemahkan terus ba'asaro harwala apa artinya ba'asaro mengeluarkan wa'idha bu'asirama fil kubur wa'idha bu'asirama fil kubur baik ba'asaro ba'asaro mengeluarkan terus harwala dashroja apa artinya harwala berjalan cepat harwala berjalan cepat dikali kan tidak cari artinya persiapan berhari-hari ya antum giliran itu tiap hari baca ya ya paling sepekan satu kali persiapan dicari semua artinya cuman baca gampang ya dan itu tidak membekas antum persiapan dari semua jadi kita ini membaca ada giliran ya kita membaca ada giliran jangan tunggu nanti gilirannya baru persiapan tapi dari sekarang persiapannya semua antum semua kulukum ya jangan tiba waktu baru persiapan bagaimana cara kalau begitu terus farkoa zalzala apa artinya dahroja menggelinding apa menggelinding gimana dapat terus waswasa farkoa farkoa apa ini cari-cari di kamus kalian bicing kerjaan cari di kamus ingat kalau cari di kamus kita sudah tahu ini rubai bujar bujar jadi kalau cari farkoa cari di fa ro kof a'in kenapa tempat-tempatnya asli cari dapat insyaAllah ya itu cara-carinya terus wal mazidu lahu zalzala bergoncang waswasa memberikan waswas alladhi yuwaswisu waswasa yuwaswisu memberikan waswas koh koh tertawa terbahak bah terbahak bahak tertawa besar terbahak bahak itu koh koh ini rubai bujarat punya satu satu bab satu wazid yaitu fa'lalah terus wal mazidu lahu salah satu abu wabin dan rubai rubai mazid memiliki tiga bab rubai mazid punya tiga bab yuk wahiyah dan dia adalah tafa'lalah if'alallah if'anlalah saya baca tafa'lalah nahuh ada situ nahuh tarak ro'ah tamat madoh tadah ro'ja tarak ro'ah berkembang tumbuh tamat madoh berkumur berkumur antemak akan dapatnya dalam pembahasan wudu tamat madoh itu berkumur kumur terus if'alallah nahuh itma'anna itma'anna tanang mutma'anna ha isimfa isimfa kenal mutma'anna mutma'anna itma'anna yatma'innu mutma'innun isimfa isimfa'in orang yang tanang ya ya ayatuhann nafsul mutma'innah irujii ila rabbika khunjata maradiyah isimfa'azda lanjut isimfa'azda ik'sha'arra terus if'anlalah nahuh ihronjama ihronjama berkumpul ihronjama menyingkir menyingkir apa pergi menyingkir pergi ihronjama terus istahrij minad darsil istahrij minad darsil ak'ali ruba'iyyat wamustakotihah wadkur baba kullawahidin minha baba kuli baba kuli wahidin minha artinya keluarkanlah dari pelajaran fiil-fiil ruba'i dan yang dimustakan kepadanya dan pecahannya dan pecahannya dan sebutkanlah bab setiap darinya fiil tersebut berapa untuk mendapat empat empat banyak ini dua puluh dua dua puluh dua apa saja itu tar tarjam tuhu yang pertama tarujamatahu tarujamatahu mas 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 dar tarujamayu tarujimu tarujamatan ya baik terus astatiu apa ini ruba'i istatau'a yastatiu wah wazan apa ini istaf istafa'ala yang kedua tutar tutarujimahu tarujamayu tarujimu tutarujimahu apa ini fiil termudhar yang belum biasa tandai ya tandai itu bundari baru kasih kode ini masdar ini fiil madhari kalau sudah jago baru terus tarjamtu tarjamtu apa ini fiil madhi bagus terus lanjut tarok utarujimahu izan utarujimahu utarujimah apa ini fiil madhari mana lagi apa itu bilang barusan tarok 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 tu apa fiil madhi bagus terus mana lagi dalam ayat liyatoma'inna yatoma'anna yatoma'innu yatoma'inna fil apa fil madhari fil madhari mansup dengan an mudmarotan jawazan ba'da lamit ta'lil ya lamu ta'lil manasup dengan perantaraan mudmarotan jawazan bisa muncul li'an ya bisa li'an muncul ini namanya jawazan kalau wujuban tidak akan mungkin muncul antum tidak akan dapat muncul terus taksyairu taksyairu apa ini ilmu dhari ilmu dhari terus ada lagi ishma'adzat ishma'adzat apa ini ilmadhi ilmadhi terus habis dah ada lagi setelah ayo lanjut siapa yang baca perhatikan contoh kemudian sempurnakan yang kurang ayo ikut ya kasih dekat baik ikut semua al-mudari'u al-masdaru tarjama yutarjimu tarjama tun ba'tharu yubafiru ba'tharatun harwala yuharwilu harwala tun zalzala yuzalzilu zalzalatun taro'ra'a ya taro'ra'u taro'ru'un jadi tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulun ya ada di amstilah ini bukan bukan barang baru ini bukan sesuatu yang bantum sudah lewat semua ada di amstilah baca tamatmado yatamatmado tamatmudun ito ma'anna yatma'innu itmi'nanun ishma'azza yashma'izzu ishmi'zazun ishmi'zazun ya ikhsia'arru ya ksia'irru ikhsyr raran ihranjama'yahranjimu ihrinjamun Jadi ini Saru jama Fa'lala Ini rubai Mujar Ini rubai Masjid Satu huruf Rubai Masjid Satu huruf Rubai Masjid Dua huruf Jadi ini Ini Rubai Masjid Rubai Masjid Sebelumnya saya rinci dulu Sebelum Perhatikan Tarak Rubai Masjid Berapa huruf tambahannya? Satu huruf Ya Fa'lala Ta'fa'lala Ya Eh Fa'lala Ta'fa'lala Masjid Berapa huruf Dua huruf Dua huruf Jadi Fa'lala Ditambahkan Ham Hamza Wasol Satu Lamnya Di akhir Tash 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 Berapa huruf? If'alala Namhu Huruf If'anlala Ihranjama Tambah Berapa huruf? Dua huruf juga If'anlala Tambahannya Hamza dan dan non sukun. If'an lalah. Kesimpulannya rubai masjid itu hanya dua. Masjid satu huruf dan masjid dua huruf. Masjid satu huruf, satu bab. Ini. Tarak-ra, tafa'lalah. Masjid dua huruf, dua bab. If'an lalah dan if'an lalah. Sudah selesai. Rubai masjid. Bisa? Rubai majara dan rubai masjid. Selesai. Mudah. Sedikit ya. Ya, baca. Tentukan fil-fil rubai dan pecahan-pecahannya pada apa yang berikut ini. dan sebutkan bab setiap satu darinya. Ya, suruh cari fi'il rubai dan pecahannya. Semua fi'il rubai, pecahannya. Simfa'il, simafon, masjid. Dan sebutkan babnya. Baca. Anak kecil itu masuk ke kantorku. Dan dia menghambur-hamburkan buku-buku dan lembaran-lembaran. Ya, dia menghamburkan, mengeluarkan buku-buku dan lembaran-lembaran. Mana syahidnya sini? Fi'il rubai? Ba'asaroh. Ba'asaroh. Apa babnya? Fa'alala. Rubai apa ini? Mujarot. Rubai di mujarot. Fa'alala. Ba'asaroh. Ba'asaroh. Wa'idha bu'atirama fi'il kubur. Terus. Saya menggelitik anak kecil maka dia tertawa. Dago. Apa nabi langur ramah kesan? Nekitik. Menggelitik. Apa biasa perutnya ya? Ini tidak bagus yang ada. Bisa ditangkap baru. Jangan. Ya. Gelitik. Ya. Menggelitik ya? Seperti. Apa? Bahasa mengkesan lainnya? Kiti. Apa? Kiti. Nah, dikiti ya. Gelitik. Ya. Dago. 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 Kemudian dia. Dia tertawa. Apa ini? Masuk mana? Awasannya? Fa'lalah. Fa'lalah. Dago. Dago. Yudag digu. Fa'lalah yufa'lilu. A'tanit tabibu dawa'an lil gorghoti. Gorghoti. Ya. Kurang. Kurang. A'tanit tabibu dawa'an lil gorghoti. Ya. Apa itu? Artinya? Dokter memberikanku obat untuk kumur-kumur. Gorgorah. Apa? Untuk kumur-kumur. Kita gorakan untuk kumur-kumur. Baik. Innallaha ya'qbalu ta'wbat al-abdi malam yugorgir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima ta'wbat seorang hamba saham. Sebelum dia. Malam yugorgir. Sebelum dia. Gor-gorah. Sakratul maut. Nyawanya sampai di. Tergorakan. Sebelum Allah alam ya. Gor-gorah ini katanya. Kumur-kumur. Lihat ya di kamus ya. Ya. Di kamus carinya. Di kamus. Bukan di. Apa itu? Nah. Di kamus. Cek. Ya. Gor-gorah. Ini obat. Dawa' obat. Syahidnya gor-gorah. Gor-gorah. Masuk mana di? Fa'lala yufa'lilu. Gor-gorah yugorgiru. Gor-gorotan. Ya. Sama zal-zala yuzal-zilu. Zal-zalatan. Terus. Wa'ala ta'ala. Ala bi-zikfillahi tatoma innul kulub. Kulubu. Tepa'in. Artinya. Tidakkah? Dengan. Ketahuilah. Ala. Ketahuilah. Bidzikrillah. Dikadapankan. Hanya dengan berzikir kepada Allah. Satoma innul kulubu. Hati akan menjadi tenang. Akhir hati akan menjadi tenang. Mana syahidnya? Satoma innu. Apa ini? Dari wazan? Yatoma'anna. If'alalla yaf'alillu. Yatoma'anna yatoma'innu. Dan diantara zikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar adalah. Bermajlis ilmu. Membaca Al-Quran. Bermajlis ilmu. Ya. Majatama'a qawmun fi baytin. Membiyuji Allah. Yatuna'na kitab Allah. Wa itadar rasulahu bayinam. Illa. Nazalat alihimus sakih. Sakih. Tanah. Ya. Tak belajar. Walaupun miskin. Ya. Miskin. Ya. Tidak ada uang. Apa. Tanah. Ya. Tapi. Bukan zikir bid'ah. Ya. Zikir sampai. Tak putar-putar. Tak guling-guling. Itu bukan. Ya. Zikir yang syar'i. Taib. Itu zikir jama'i. Taib. Bukan itu yang dimaksud. Terus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka syar'i. Maka syar'i. Maka syar'i. Zuhziha. Dari zahzaha yuzahzihu. Apa wazannya? Fa'ana la yufa'alilu. Zuhziha. Fu'lila. Wazan apa ini? Fikir ilmadhi. Majah? Majahul. Ayy. Ub'idah. Maka syar'i. Dijauhkan dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Faqada faz. Sungguh dia telah beruntung. Ya. Sungguh dia telah beruntung. Terus. Terus. Capa yang baca? Kita lanjut. Sudah hampir setengah lapang. Terus. Subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.